Intro Syari ini makin cantik syari dan katam koran gaya alim reno sepulang dari Jepang dipuji Setelah menikmati liburan panjang di Jepang, Syari ini dan reno barak akhirnya kembali ke Indonesia Lantaran masih memasuki bulan suci ramadhan, Syari ini langsung gercep katam Al-Quran sepulang dari Jepang Pasangan cetar, Syari ini dan reno barak akhirnya pulang dari liburan panjang di Jepang Sempat melewatkan momen romantis berdua Syari ini kini menggelar acara spesial kumpul bersama keluarga dan sahabat dekat Dalam acara spesial itu perubahan Syari ini yang makin cantik, muslimah ikut mengundang pujian Tidak cuma sekedar pamer gaya alim, Syari ini juga konsisten beribadah Masih dalam semangat menjalani ramadhan, Syari ini tampil cantik dengan gamis dan hijab Ia juga tampak khusyuk ketika mengaji dan katam Al-Quran Katam Al-Quran, Alhamdulillah malam ini lanjut baca Al-Quran lagi yuk Untuk putaran kedua, sampai hari kemenangan nanti Kata Syari ini, selamat menjalankan ibadah puasa kembali di hari ke-22 Dan semangat kembali membaca Al-Qurannya ya Ramadhan Karim, Ramadhan Mubarak Tidak cuma Syari ini, reno juga tampil bersahaja sebagai seorang suami dan kepala keluarga Reno memperlihatkan sikap alim nan santun ketika bersama Ustadz Reno terlihat menemani Syari ini ketika diskusi bersama Ustadz Usai pengajian Melihat kekompakan Syari ini dan reno fans jadi makin kagum Masya Allah senang lihat Syahrino Dekat dengan alim ulama dan salut sama Syahrino Dan keluarga yang begitu memuliakan Dan menghormati alim ulama para pewaris nabi Tutur ne teradem ya lihat mereka Spaceless Masya Allah selalu mesra Penuh cinta Each other to turneter Sebelumnya Syari ini sempat diskusi sahur bersama ayah Natswa Sihab Profesor Dr. AG H. Muhammad Quraish Sihab LCMA Dalam acara tersebut Syari ini ngobrol soal cara bertutur kata dengan suami Apakah di dalam Al-Quran ada ucapan tertentu yang harus diucapkan sehari-hari Bagaimana sikap istri kepada suami yang seharusnya Dan bagaimana sikap suami kepada istri yang seharusnya Ujar Syari ini Pada prinsipnya Al-Quran mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat yang tepat di waktu Tempat atau situasi yang tepat Kata Quraish Sihab Jangan marah pada suami di hadapan umum Jangan tegur istri di hadapan umum Jangan tegur istri wahai suami pada saat dia galok Karena itu tidak dibenarkan Syari ini pulang ke Indonesia langsung melepas rindu dengan penyanyi tampan ini Syari ini rupanya sudah kembali ke Indonesia setelah beberapa bulan tinggal di Tokyo Jepang Kepulangan Syari ini menuai reaksi kaget dan pertanyaan soal isolasi setelah melakukan perjalanan jauh Syari ini dan Reno Barak diketahui berada di Tokyo Jepang beberapa bulan kebelakang Bahkan pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 ini juga menjalani puasa Ramadan di negeri Sakura tersebut Namun baru-baru ini Syari ini membagikan momen reuninya bersama Melly Guslo Keduanya kemudian menelpon Chakra Khan yang tidak bisa hadir dalam kesempatan berbahagia itu Melepas rindu dengan jamaah At Melly underscore Guslo At Chakra Khan Tulis Syari ini pada Minggu 2 Mei Senyum Chakra terpampang jelas dalam panggilan video tersebut Aisyah Rani juga membagikan momen kepulangan Syari ini dan rindu dengan bahagia Rani mengaku sudah teramat rindu karena lama tidak memotret sang kakak bersama belahan jiwanya itu Alhamdulillah sudah lama gak fotoin mereka rindu Tulis Aisyah Rani pada hari yang sama Akhirnya Syahrino melihat bagaimana situasi nama restoran milik ibu Syahrini Dalam kesempatan tersebut Syahrini juga bertemu dengan rekan-rekan bandnya Aisyah Rani selaku manajer dan adik Syahrini Langsung mengisyaratkan rencana comeback dalam waktu dekat Kebayar wow kangennya berjumpa dengan artisnya Ad Prinses Syahrini Tulis Rani di instastory selanjutnya Alhamdulillah berkumpul dengan anak-anak Ben Yuk kita mulai lagi Kepulangan Syahrini rupanya mengejutkan warganet Sebab wanita 38 tahun ini biasa membagikan perjalanannya dengan jet pribadi Melalui media sosial Momen Syahrini melakukan isolasi mandiri pun dipertanyakan Tuh Ben gak foto pas otw pas naik prepet jet pas maju mundur komentar akun at Ani underscore xxx di salah satu akun gosip Naik ekonomi kurasa si princesnya makanya gak story pas pulang ke plus 62 Terus langsung pinjem Hermes yang keroko balas akun at z underscore xxx Kok gak isolasi mandiri ya? Apa karena udah oma-oma? Jadi dibabaskan dari isolasi mandiri Tanya akun at marina underscore xxx Mungkin selama menghilang 2 minggu itu dia lagi karantina di hotel bintang 3 Makanya gak di story-in Komentar akun at kaufle underscore xxx Kini jadi menantu konglomerat Syahrini ternyata awali karir jadi biduan dangdut dengan Aisyah Rini Ini nama grupnya Kini jadi menantu konglomerat usai menikah dengan Reno Barak Sahrini ternyata awali karir jadi biduan dangdut dengan Aisyah Rani Kipra Sahrini di dunia tarik suara sudah tidak bisa diragukan lagi Namanya melambung Usai menjadi rekan duet Anang Hermansa lewat lagu Jangan memilih aku Setelah itu ia sukses menciptakan jargon Hingga gaya fashionnya sendiri yang diingat masyarakat Sebut saja jargon sesuatu Maju mundur cantik dan lainnya Hingga berbagai gaya seperti bulu mata antibade dan jambul katulistiwa Kini ia resmi menikah dengan pengusaha sukses dan menjadi menantu dari konglomerat ternama Sosok ayam mertua Syahrini itu merupakan salah satu pebisnis paling berpengaruh di Indonesia Melansir dari grid.id Dari Mark Skrainer via Tribune Style Rusanu Barak diketahui sebagai pemimpin lima perusahaan besar di Indonesia Di antaranya adalah Presiden Komisioner PT Panasonic Manufacturing Indonesia Presiden Direktur PT Nusa Dua Geraha Internasional Dan Presiden Direktur PT Plaza Indonesia Realty TBK Rusanu Barak juga menjabat sebagai komisaris di PT Panasonic Gobel Indonesia Dan PT Jababeka Plaza Indonesia Dengan jabatan mentereng seperti ini Syahrini tentu menjadi salah satu artis yang dijuluki menantu konglomerat Walaupun ia sudah jarang disibukkan dengan kegiatan menyanyina Namun ia memiliki sederet bisnis Dari mulai bisnis mukena hingga resto Siapa sangka ia justru mengawali karirnya sebagai biduan dangdut Saat pertama kali terjun ke industri hiburan tanah air Wanita bernama asli Rini Fatima Jailani ini Ternyata pernah menjadi seorang biduan dangdut Tidak sendiri, grup dangdut bernama Duo Girl List ini Juga melibatkan sang adik Aisyah Rani Melansir dari grid.id Yang mengutip dari nakita.id Syahrini dan adiknya banyak menerima tawaran manggung di kota Bogor Seperti kebanyakan penyanyi dangdut lainnya Syahrini juga memiliki goyangan mautnya saat manggung Ia juga sempat mengeluarkan album Namun sayangnya tidak terlalu laku di pasaran Gagal menjajajiki karir sebagai biduan dangdut Wanita 36 tahun itu akhirnya beralih ke jendri pop Terima kasih telah menonton!